Apakah Anda berminat membeli mobil berteknologi hybrid dalam waktu dekat? Tahan dahulu keinginan tersebut karena ada kemungkinan, harga mobil hybrid turun. Pasalnya, pemerintah akan kaji pemberian insentif untuk mobil dengan gabungan mesin bensin dan listrik tersebut. Hal itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Air Langga Hartarto saat pembukaan pameran otomotif Indonesia International Motor Show, IMS, 2024. Pemberian insentif tersebut menyusul potensi penjualan mobil hybrid yang lebih bagus daripada mobil listrik. Gaikindo mencatat penjualan domestik mobil listrik sepanjang tahun 2023 mencapai 17.147 unit dan ekspor mobil listrik sebesar 1.504 unit. Sedangkan penjualan mobil hybrid sepanjang tahun 2023 mencapai sebanyak 54.656 unit dan ekspor mobil hybrid sebesar 27.710 unit. Pembicaraan antara industri dan Bapak Presiden, Jokowi, meminta ada insentif hybrid. Dan kalau kita lihat, penjualan hybrid sekarang lebih tinggi dari mobil listrik, kata Air Langga. Air Langga tidak menjelaskan secara detail kapan insentif tersebut akan diberikan. Pemerintah akan melakukan kajian terlebih dahulu agar insentif tersebut efektif mendorong industri mobil hybrid. selamat menikmati di video selanjutnya! Terima kasih telah menonton!